Hai 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 Pricebook Mania, apa kabarnya nih? Semoga masih pada sehat-sehat ya di kondisi PPKM gak jelas seperti sekarang ini. Nah, untuk menemani hari libur kalian kali ini, Nidia bakal ngasih tau ke kalian daftar HP 1 jutaan Mediatek terbaik di Pricebook Mania. Daripada makin penasaran, langsung aja kita masuk ke scene berikut. Produk pertama di video kali ini ada Realme C21. Pada saat perilisannya di Indonesia, Realme C21 ini muncul secara bersamaan dengan saudaranya, yakni Realme C25 yang dibanderol dengan harga berkisar 2 jutaan. Sehingga dengan sangat begitu jelas, HP tersebut tidak akan kita bahas di video kali ini. Sebagai daya jual utamanya juga, Realme C21 ini sudah mendapatkan sertifikasi Civil and High Reliability Certification, di mana ini juga bisa jadi patokan untuk jaminan masa pakai Realme C21 yang mampu bertahan lebih lama dan awet dibandingkan HP-HP lain di kelas harganya. Selain itu, kalau kita berbicara soal spesifikasi, ponsel entry-level dari Realme ini menggunakan chipset Helio G35 yang merupakan chipset gaming khas Mediatek untuk ponsel kelas terjangkau yang mampu memainkan game-game kelas ringan hingga menengah dengan lancar jaya. Dan untuk baterainya, meskipun kali ini Realme hanya menyematkan baterai berkapasitas 5000 mAh, akan tetapi nyatanya, performa dari baterai HP 1 jutaan terbaik Realme ini sudah tergolong cukup awet untuk dipakai sehari-hari. Bahkan Realme pun berani mengklaim, hanya dengan kapasitas 5% dari baterainya, kita bisa gunakan untuk standby selama lebih dari 2 hari. Bahkan bisa kita gunakan untuk streaming video di YouTube selama lebih dari 1 jam. Untuk spesifikasi dan harga Realme C21 terupdate, ada di scene berikut. Kalau bicara HP sejutaan, gak afdol rasanya kalau produk Xiaomi absen. Menurut koalvinsel, counterdirector Indonesia, bahwa smartphone ini menawarkan fitur kamera, baterai, performa, dan desain terbaik di segmen low to midrange. Dan seperti pendahulunya, beliau juga percaya kalau Redmi 9 akan menjadi tolak ukur sebagai smartphone yang memiliki nilai produk tinggi di kelasnya. Untuk kameranya, mungkin menurut media sedikit terasa biasa saja. Karena meskipun sudah menggunakan modul triple camera, namun resolusi kamera utama yang dibawa cuma 13MP saja. Sedangkan kamera depannya beresolusi 8MP. Namun walaupun kameranya sedikit meragukan, hal tersebut akan terobati oleh performa ponsel ini. Redmi 9 dipersenjatai dengan chipset Mediatek Helio G80 Octa-Core 2 GHz yang didukung dengan GPU Mali-G52 950 MHz. Walaupun secara memori mungkin terlihat standar banget untuk sebuah ponsel pertengahan tahun 2021, cuma kapasitas 4x64 GB di HP ini sudah cukup untuk menghasilkan skor AnTuTu Benchmark sebesar 200.109 poin. Kalau kalian merupakan user yang emang peduli dan butuh banget sama memori penyemanan super besar, Redmi 9 juga menyediakan satu slot microSD dengan kapasitas hingga 512 GB. Untuk spesifikasi dan harga Redmi 9 terupdate ada di scene berikut. Vivo kembali meluncurkan varian Y-series Y20 2021 yang menyasar kategori smartphone entry-level. Vivo Y20 2021 mengusung layar HD+, seluas 6,51 inci, 720 x 1600 pixel. Pada bagian atasnya, ada poni berbentuk tetesan air yang memuat kamera selfie beresolusi 8MP. Pada bagian punggung, ada tiga kamera belakang dalam sebuah modul berbentuk persegi panjang berikut LED Flash. Ketiga kamera tersebut terdiri dari kamera utama 13MP, kamera depth 2MP, dan kamera makro 2MP. Vivo Y20 2021 mengusung desain trendy, tetapi tetap elegan dengan glass look finishing yang menambah kesan premium seolah dilapisi oleh bahan kaca. Ditambah dengan ultra-fast side fingerprint yang berada di sisi samping smartphone. Vivo Y20 2021 tidak hanya dibuat pas berada di genggaman, tapi juga dapat dengan cepat mendeteksi sidik jari pengguna hanya dalam 0,22 detik untuk membuka kunci layar. Sementara untuk performanya, ponsel ini ditenagai oleh system-on-ship Mediatek Helio P35 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan media penyimpanan 64GB yang dapat diperluas melalui slot microSD. Untuk spesifikasi dan harga Vivo Y20 2021 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya kita kembali ke si kuning dengan Realme Narzo 30A. Hal yang bisa dinilai sebagai kelebihan dari ponsel ini adalah dari sektor baterainya, yang sudah diangka 6000 mAh, serta dukungan USB Type-C 18W Quick Charge, di mana untuk ngecas dari keadaan 0-100%, sayangnya bisa memakan waktu hingga 4 jam. Hmm, lumayan banget lah ya waktunya kalau buat media pake dandan. Selain itu, Narzo series emang terkenal memiliki price to performa yang jauh lebih worth it dibandingkan HP Realme lainnya di range harga yang sama, terutama di sektor performa gamingnya. Performa bermain game yang mumpuni di Narzo 30A ini tergambar langsung dari tagline utamanya, yaitu Power Up The Game. Berbekal chipset Mediatek Helio G85 yang dipadukan dengan RAM mencapai 4GB, kolaborasi yang bisa dibilang ciamik tersebut sudah cukup mampu melibas berbagai game menengah sampai game kelas atas. Terbukti pada saat digunakan untuk bermain game PUBG Mobile, HP ini bisa main di settingan grafik smooth ultra. Performa seperti ini biasanya baru akan kita temukan di HP-HP kelas 2 jutaan, namun Realme berhasil ngasih performa seperti ini di Narzo 30A dengan harga 1 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Narzo 30A terupdate ada di scene berikut. Produk kelima untuk video kali ini ada Infinix Hot 10. Secara desain, mungkin nggak ada yang spesial ya dari ponsel murah Infinix satu ini. Pada bagian depan, kita akan menemukan layar seluas 6,78 inci beresolusi HD+, dengan desain punch hole untuk mengakomodir kamera selfie beresolusi 8MP. Sementara di bagian belakangnya, terdapat kamera utama beresolusi 16MP, yang ditemani 2MP lensa makro, 2MP lensa adapt, serta 1 lensa QVGA yang berfungsi untuk sensor low light. Infinix memang bisa dibilang tidak memiliki nama sebesar brand Tiongkok lain yang sudah mulai mengambil alih pasar Indonesia. Tapi, untuk beberapa kalangan yang hobi nyari HP murah dengan spesifikasi mumpuni, Infinix pasti selalu masuk di dalam pertimbangan utama. Mulai dari kapasitas baterai besar 5200 mAh yang mampu menemani keseharian kita tanpa harus khawatir cepat kehabisan daya saat beraktivitas. Hingga sudah dibekali chipset Mediatek Helio G70 Octa-Core yang dibadukan dengan RAM 6GB dan internal storage 128GB dan mampu menghasilkan skor AnTuTu Benchmark di angka Rp 190 ribuan. Untuk kebutuhan gaming, smartphone ini sudah bisa memberikan feel bermain yang lumayan nyaman lho, terbukti pada saat digunakan untuk bermain game PUBG Mobile. HP ini mampu main di frame rate ultra dengan fps yang stabil di 30-40an fps. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot Tentra Update ada di scene berikut. Percaya enggak, kalau Xiaomi Redmi Note 9 sudah turun harga jadi Rp 1 jutaan? Walaupun jika dibandingkan dengan versi Pro, HP ini jadi tampak biasa saja. Akan tetapi di antara semua list HP di video kali ini, spesifikasi dari Redmi Note 9 ini bisa dibilang yang paling powerful loh. Berbekal chipset Mediatek Helio G85 yang memiliki clock speed hingga 2 GHz, skor AnTuTu dari HP ini mampu mencapai 200 ribuan poin. Performa Xiaomi-nya ini bisa dibuktikan dengan dimainkannya game PUBG Mobile, yang maksimal support untuk main di grafis smooth ultra dan HD High. Dengan settingan grafis seperti ini, kalau kita main di settingan smooth ultra, baik di mode arena ataupun klasik, kita bahkan bisa dapat frame rate up to 40 fps. Mantep enggak tuh? Selain kita dikasih user experience dan performa bermain game yang udah terbilang oke punya, kita akan semakin dimanjakan lagi dengan disematkannya kapasitas baterai mencapai 5020 mAh, yang diklaim mampu digunakan bermain game selama 13 jam. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 9 terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk 1 jutaan Mediatek terbaik terakhir, seperti biasa, nih dia mau kasih tau ke kalian nih, kalau di video selanjutnya kita bakal membahas deretan HP terbaik Mediatek kembali, namun di range harga 2 jutaan. Produk 1 jutaan yang menggunakan chipset Mediatek terakhir adalah Infinix Hot 10S, Membawa embel-embel huruf S, ponsel ini membawa banyak upgrade dari versi Hot 10 reguler, mulai dari refresh rate layarnya yang sudah 90Hz, dengan touch sampling rate 180Hz, resolusi kamera utama yang naik jadi 48MP, hingga kapasitas baterai jumbo 6000 mAh. Handphone gaming terbaru Infinix ini akan terasa semakin lengkap berkat performa maksimal dari baterai 6000 mAh-nya tersebut, yang diklaim mampu digunakan untuk bermain game hingga 17 jam non-stop lebih, dari kapasitas 100%. Tidak berhenti di situ, dari sektor dapur pacunya pun mengalami peningkatan, dimana kali ini Infinix Hot 10S sudah menggunakan chipset Mediatek Helio G85 Octa-Core yang dipadukan dengan kapasitas RAM 6GB dan internal storage 128GB. Berkat kerjasama komponen-komponen tersebut, pembuat smartphone ini mampu menghasilkan skor di Antutu Benchmark versi 8 di angka 205.447 poin. Bahkan nih, pada saat dites menggunakan Antutu Benchmark terbaru versi 9, hape ini mengalami peningkatan skor menjadi 240 ribuan. Buat kalian para PUBG player, smartphone ini sudah bisa dimainkan dengan lancar di settingan frame rate ultra. Selain itu, buat yang lebih hobi main Mobile Legends, kali ini mungkin kalian akan merasa hape ini jodoh banget sama kalian, karena ya, emang hape ini muncul khusus bekerjasama dengan Mobile Legends. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 10S update, ada di scene berikut. Gimana, kalau dibandingkan sama produk 1 jutaan terbaik Snapdragon yang udah pernah Nidia bahas sebelumnya, kira-kira menurut kalian lebih worth it yang mana nih? Tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Oh iya, gak lupa juga buat kalian yang kepo dengan produk yang Nidia bahas di video ini tadi, kalian bisa langsung meluncur ke kolom deskripsi untuk masuk ke website pricebook.co.id. Dijamin, dapet penawaran terbaik deh. Coba lah! Terima kasih. Terima kasih.